Halo sahabat semuanya, kali ini ada sebuah multiman terbaru yang dirilis oleh Deang yaitu versi 485 yang mana sudah stabil dengan CEP 485 maupun versi HEP atau HEN 485 seperti itu cara penginstalan cukup mudah, kalian bisa menggunakan komputer untuk mendownload file-nya ataupun kalian bisa menggunakan HP Android kalian untuk mendownloadnya, link ada di bawah seperti itu setelah kalian download itu kan hasilnya seperti sebuah PKG oke seperti ini hasil downloadnya PKG ya terus setelah kalian download hasilnya PKG gini, kalian colokin paddisk kalian ke PC kalian, laptop ataupun Android kalian dan kalian tinggal copy aja ke bagian root flashdisk kalian ya, bagian luar maksudnya seperti ini oke setelah itu kalian bisa meng-close setelah proses copy-nya berhasil, kalian bisa cabut paddisk-nya dan colok ke PS3 kalian jika kalian menggunakan HP Android, kalian bisa menggunakan juga SD card kalian dengan sebuah car rider seperti itu terus yang kalian lakukan itu adalah menghapus multiman lama, itu wajib menghapus multiman lama itu tidak menghapus game yang ada di PS3 kalian, ataupun SEVEN setelah kalian menghapus, kalian tinggal install file yang baru kalian copy tadi atau download tadi oke lalu kalian install multiman-nya setelah proses penginstalan berhasil, kalian bisa tinggal langsung buka multiman-nya jika kalian pengguna PS3 hand, kalian harus meng-enable hand sebelum menghapus dan meng-install multiman ini seperti itu saya rasa sudah paham untuk penginstalannya ya jadi disini multiman berfungsi yang 485 ini untuk mengurangi macet atau freeze atau blank pada saat kalian membuka multiman pada PS3 sejenis HAP atau hand seperti itu teman-teman oke selamat mencoba, semoga berhasil kalau ada masalah silahkan komentar di bawah sampai ketemu di next video, bye-bye